Anak Harimau Jilid 32. Gerakan tubuh si pendatang itu benar-benar sangat cepat, di dalam waktu singkat dia sudah berhenti dua kaki. Di hadapan orang-orang tersebut, benar juga, ternyata orang itu adalah Senyok Ohwi, istri Oh Tin San diam-diam si naga sakti pembalik sungai sekali ini merasa terkejut, sudah setahun lamanya Senyok Ohwi berdiam di pulau Wan San kenyataannya tenaga dalam yang dia miliki telah peroleh kemajuan yang demikian pesat hal tersebut kontan saja meningkatkan kewaspadaan dari beberapa orang itu. Senyok Ohwi masih tetap mengenakan pakaian merah dengan celana panjang, di pinggangnya memakai ikat pinggang kembang-kembang, sedangkan di punggungnya menggembol sepasang golok burung hang yang diberi pita merah dan hijau pula. Baru saja berdiri tegak, perempuan itu segera menyunggingkan senyuman dingin di atas wajahnya yang penuh berkeriput itu, kemudian dengan angkuh dia memandang sekejap seluruh arna. HMM, tidak heran kalau Lonio menubruk tempat kosong rupanya kalian manusia-manusia yang hampir mampus telah berkumpul semua di sini jengeknya dingin. Ohli Chu yang melihat kemunculan Senyok Ohwi tak tahan lagi segera berseru. Ibu, anak Chu berada di sini. Belum habis seruan itu, Tok Nyo Chu dengan kening berkerut dan mata melotot besar telah melangkah maju ke depan menghampiri Senyok Ohwi tubuhnya kelihatan gemetar keras. Semenjak melihat rot wajah Tok Nyo Chu, Senyok Ohwi sudah merasakan keadaan tak beres, namun dia percaya kepandaian silat yang dimilikinya sekarang amat hebat. Karena itu kehadiran Tok Nyo Chu sama sekali tak dipandang sebelah mata pun olehnya. Akan tetapi setelah dijumpai batok kepala yang hancur lebur di atas tanah serta tiga sosok mayat dari kedua Tosu dan seorang lelaki kekar itu, paras mukanya kontan berubah hebat. Ketika Ohli Chu melihat Tok Nyo Chu sama sekali tidak berbicara bahkan meneruskan langkahnya mendekati lawan, dia tahu dengan segera bahwa orang yang menghabisi nyawa ibu kandungnya dulu bisa jadi adalah Senyok Ohwi ini. Berpikir demikian, hatinya menjadi sakit, dendam, menyesal dan malu berbagai perasaan yang berkecambuk menjadi satu di dalam benaknya, tak dapat dibendung lagi air matanya segera jatuh percucuran membasahi wajahnya. Sementara itu, Senyok Ohwi Gichi Hoa telah berhasil menguasai diri dengan cepat, wajahnya berubah menjadi menyeringai amat mengerikan. Setelah memandang sekejap ke arah Ohyong Sian Chu dan Lansi Giyok yang masih duduk bersila di atas tanah, ia berseru keras. Siapa, siapakah yang telah membunuh anak murid Situ Chin Jin serta Lian Heiko Aikiat? Suasana tetap ening semua orang memandang ke arah Senyok Ohwi dengan pandangan sinis dan tak kedengaran sedikit suara pun yang memberi jawaban. Menyaksikan hal ini, Senyok Ohwi semakin gusar lagi dia mengira semua orang sudah menaruh perasaan takut kepadanya, ditambah lagi kehadiran Ohyong Sian Chu dan Lansi Giyok yang masih bersila di atas tanah, disangkanya mereka berdua telah terluka di tangan Tosu Tua tersebut, hal. Mana membuat dia semakin tidak memandang sebelah mata pun terhadap beberapa orang itu. Dengan kening berkerut dia pun berpaling ke arah Tok Nyo Chu kemudian bentaknya keras-keras. Siapa kau? Apakah kau ingin mencari kematian buat diri sendiri? Waktu itu Tok Nyo Chu telah mempersiapkan dua buah pukulan dengan disertai tenaga penuh yang siap dilontarkan ke tubuh Senyok Ohwi, ia telah bertekad untuk menghabisinya wasi pembunuh ibunya ini dalam serangan mana. Maka menghadapi pertanyaan lawan, ia tertawa dingin seraya serunya dengan penuh kebencian. Siapakah aku? Aku yakinkah sudah mengetahui dengan jelas, bayangkan saja Piausu Beye Uliang serta Maokim Gou dari Wontiong, maka kau akan segera tahu siapakah diriku yang sebenarnya. Berubah hebat paras muka Senyok Ohwi atas jawaban ini, sambil mementak nyaring tiba-tiba ia memutar sepasang pergelangan tangannya. Dua cahaya tajam berkelebat lewat dan tahu-tahu berubah menjadi segulung bukit gelok yang langsung menerjang ke tubuh Tok Nyo Chu. Ohli Chu menjadi amat terkejut melihat kejadian ini, saking kagetnya dia sampai menjerit lengking. Di tengah bentakan nyaring kembali tampak cahaya merah berkelebat lewat, di antara kilatan sinar pedang, Chai Soat telah menerjang pula ke depan dengan kecepatan luar biasa. Tampaknya Tok Nyo Chu sama sekali tidak menyangka kalau Senyok Ohwi akan melepaskan serangannya secara. Tiba-tiba, tubuhnya segera berkelebat mundur sejauh lima langkah kemudian tangannya diayunkan berulang kali. Sereet, sereet, dua batang panah pendek langsung melesat ke udara dan menembusi bayangan golok. Traaang, traaang, tanda seru. Panah-panah pendek itu seketika terpental ke udara tapi si Chai Soat telah keburu menyambar tiba dengan jurus membantai hang mencabut bulu pedang Jit Hoa Kiamnya secepat petir membabat masuk kebalik bayangan golok yang membukit itu. Sesungguhnya Senyok Ohwi berniat membunuh Tok Nyo Chu dengan suatu serangan kilat, siapa tahu dari tengah jalan muncul seorang Tia Kau Kim yang menghalangi niatnya. Tahu-tahu saja dia merasa cahaya pedang lawan berkelebat lewat, hawa desiran dingin sudah muncul di depan mata. Dalam hati kecilnya dia pun berpekik, aduh celaka. Serta merta, dia menghentikan gerak terjangannya ke depan sambil menarik kembali sepasang goloknya, namun gerak serangan pedang lawan terlampau cepat, ia sudah tak sempat lagi untuk menghindarkan diri. Terying terang, terying, terangga. Letupan bunga api memercik ke udara, sepasang golok tersebut sudah terpapas kutung menjadi empat bagian. Merasakan genggamannya menjadi enteng, Senyok Ohwi merasa terkejut lalu sambil menjerit lengking melompat. Mundur sejauh dua kaki, diawasinya si Chai Soat yang berdiri sambil melintangkan pedangnya itu dengan pandangan tertegun. Si Chai Soat balas menatap Senyok Ohwi, lalu setelah tertawa dingin ejeknya sinis. Lebih baik buang saja gagang golokmu itu dan berdualah secara jantan melawan Gui Hu Jin, coba kalau di antara kalian tidak terjalin hubungan dendam kesumat sedalam lautan, Nona tak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja. Selesai berkata, dia menarik kembali pedangnya dan mengundurkan diri ke posisi semula. Berada di dalam posisi demikian Senyok Ohwi menjadi nekat, satu ingatan jayat pun muncul dalam benaknya, sekali tangannya digetarkan gagang golok itu, segera menancap di tanah, lalu tanpa banyak berbicara dia mendesak Tok Nyo Chu. Tiba-tiba, sekujur badan Senyok Ohwi gemetar keras wajahnya sekali lagi berubah, dengan pandangan kaget bercampur ngeri di awasinya sebuah kutungan lengan yang tergelet tak tak jauh di belakang Tok Nyo Chu. Kemudian sambil menghentikan gerakan tubuhnya, ia bertanya agak gemetar. Lengan-lengan siapakah itu? Punya dia jawab Siaw Tigeo cepat sambil menunjuk dengan moncong bibirnya. Yang ditunjuk adalah sebutir batok kepala manusia bermuka pucat yang masih melototkan mati susatnya, kepala itu tergeletak berapa kaki dari sisi arena. Sekilas pandangan saja Senyok Ohwi sudah tahu batok kepala siapakah itu, kontan saja dia menjerit lengking. Bajingan keparat, aku akan beradu jiwa dengan kalian semua. Di tengah jeritan tersebut, tubuhnya menerjang ke muka, pelapak tangan kanannya secepat petir dibacokan ke tubuh Tok Nyo Chu. Dalam pada itu, Tok Nyo Chu sudah bertekad hendak membalas dendam, tanpa memikirkan keselamatan diri, ia tangkis tangan kanan lawan dengan lengan kirinya, kemudian tangan kanannya dilontarkan ke muka menghantam dada Senyok Ohwi. Bagaikan orang kalap yang sudah kehilangan pikiran, Senyok Ohwi tertawa seram, tubuhnya berputar secepat kilat, tangan kirinya membentuk gerakan tipuan sementara telapak tangan kanannya langsung menghajar iga kiri Tok Nyo Chu. Menghadapi ancaman tersebut, Tok Nyo Chu sangat terkejut ia sadar tak sempat lagi baginya untuk menghindar. Duhuk. Tubuhnya seketika terasa sakit bagaikan disayat-sayat, tubuhnya telah terhajar telak oleh sodokan tangan kanan musuh. Dalam keadaan demikian, Tok Nyo Chu memaksakan diri untuk menarik napas panjang, lalu ia bertekuk pinggang dan menundukkan kepalanya ke bawah. Seret. Sebatang panah beracun secepat petir menyambar ke depan. Senyok Ohwi tentu saja tak mengira kalau musuhnya adalah Tok Nyo Chu yang amat termasyur itu ia. Menjerit kesakitan, panah beracun tau-tau sudah menancap di atas dada kanannya. Bersamaan dengan kejadian itu, Tok Nima maupun Senyok Ohwi sama-sama roboh terjengkang ke atas tanah. Semua peristiwa ini berlangsung dalam waktu singkat, lagi pula selisih jarak di antara kedua belah pihak begitu dekat, padahal kekatnya tiada kesempatan lagi bagi Siya Ucian. Chai Soat maupun Ohli Chu untuk memberikan bantuan. Sedangkan si naga sakti pembalik sungai baru sembuh dari lukanya, dia belum berkemampuan untuk turun tangan, sebaliknya Huyong Sian Chu dan Si Giyok masih bersemedi. Melihat cicinya roboh terkapar di atas tanah berbarengan dengan robohnya ibu angkatnya. Ohli Chu segera menjerit sambil menangis, cepat ia menubruk ke muka. Kebetulan sekali pada saat yang bersamaan Si Giyok telah selesai dengan semedinya, ketika membuka matanya, satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, yakni pembantayan keji seorang nenek di depan ruangan Pek Kho Chai. Maka dengan perasaan terkejut dia pun membentak keras. Ayo kembali. Dalam bentakan mana, dengan posisi masih duduk ia menerjang ke arah Ohli Chu. Tapi sayang berhubung jaraknya terlalu dekat, Ohli Chu telah membopong jenazah Tok Nyo Chu. Senyok Ohwi yang setengah badan sebelah kanannya sudah menjadi kaku menjadi amat geram ketika dilihatnya Ohli Chu membopong tubuh Tok Nyo Chu tanpa memperdulikan dirinya hal ini menimbulkan hawa napsu membunuh dalam benaknya. Diiringi bentakan keras, secepat kilat tangan kirinya mencengkeram wajah Ohli Chu. Sebenarnya Lan Si Giyok telah menerjang tiba waktunya itu namun berhubung di akuatir melukai Ohli Chu sehingga merasa kurang leluasa untuk mengeluarkan ilmu tisu ia uhong atau pukulan tangan kosongnya. Di dalam keadaan yang gugup pemuda itu segera membentak keras, dengan jari telunjuk dan jari tengahnya menyentil ke depan keras-keras. Segulung desingan angin jari yang sangat kuat langsung menghajar batok kepala Senyok Ohwi. Plaaks. Diiringi jerit kesakitan yang memilukan hati, batok kepalanya segera hancur berantakan dan isi benaknya berceceran kemana-mana, dalam keadaan kepala yang hancur Senyok Ohwi roboh terjengkang ke belakang dan menghembuskan napas yang penghabisan. Tapi cengkeraman tangan kirinya ke atas wajah Ohli Chu tetap menyambar ke depan. Hanya saja disebabkan tubuhnya terjengkang hingga sambaran jari tangannya itu hanya menghasilkan tiga buah garis darah di atas pipi kanan gadis tersebut. Tanda petik. Walaupun demikian Ohli Chu sempat dibikin terkejut sampai menjerit tertahan, tubuhnya cepat-cepat melejit ke udara tapi isi benak Senyok Ohwi yang putih kemerah-merahan sempat menyembur di atas tubuhnya. Begitu terkesima dan terkesiapnya Nona ini sampai-sampai dia tak sadar kalau darah segar telah mengucur keluar dari luka di atas wajah itu. Dalam pada itu, Huyong Sian Chu telah selesai mengatur pernapasan bersama Siao Chian dan Chai Soat sekalian buru-buru mereka lari mendekat. Lansi Gio yang bermata tajam dalam sekilas pandangan saja dia sudah melihat dengan jelas tiga buah jalur luka yang dalam di atas pikpi Ohli Chu oleh sebab itu ketika Ohli Chu melayang turun kembali ke atas tanah buru-buru dia memayang tubuhnya. Kemudian diambilnya sebuah sapu tangan berwarna putih dan cepat-cepat diusapkan di atas pikpi Ohli Chu yang berdarah itu. Ohli Chu seperti agak terkejut dan gugup oleh sikap si anak muda itu, sedangkan Siao Chian dan Chai Soat segera merasa amat cemburu, hanya Huyong Sian Chu seorang yang agak berubah wajahnya setelah menyaksikan peristiwa itu kemudian berseru kaget. Ak-a-a-nonabe sudah terluka. Seria berkata dengan wajah gelisah dan penuh perhatian dia turut memayang tubuh Ohli Chu. Baru sekarang Siao Chian dan Chai Soat mengetahui dengan jelas apa yang telah terjadi, buru-buru mereka menyusul ke depan, sedang di hati kecilnya timbul perasaan malu gugup dan gelisah. Lan Si Giyok menyeka luka di wajah Ohli Chu itu berulang kali, tapi darah masih juga bercucuran keluar dengan deras, tampaknya luka yang dideritanya cukup parah dengan suara gelisah di alantes berpaling seraya berkata. Siapa yang membawa obat luka? Obat ada di rumah aku tidak membawanya serta, jawab si naga sakti pembalik sungai cepat, tanpa membuang waktu lagi Huyong Sian Chu segera berseru keras. Anak Giyok, kau cepat bopong nonabe dan pulang ke rumah. Lan Si Giyok tidak banyak berbicara lagi, dia segera membopong tubuh Ohli Chu. Sementara itu perasaan Ohli Chu benar-benar sedih dan hancur dia menangis terus tiada hentinya, air macu bersama darah bercucuran tiada hentinya. Oh Oh Bibi, bagaimana dengan jenazah ciciku keluhnya kepada Huyong Sian Chu? Mendengar perkataan tersebut. Huyong Sian Chu ikut merasa sedih, sambil menahan cucuran air matanya ia menyaut. Kau tak usah khawatir, akan ku perintahkan kedua orang adikmu untuk menggotongnya pulang. Baru selesai dia berkata. Lan Si Giyok sudah melejit ke udara bagaikan segulung hembusan asap ringan, tahu-tahu tubuhnya sudah berada sejauh peluhan kaki dari tempat semula. Saudara Cilik Si Naga Sakti pembalik sungai segera berteriak keras perintahkan ketiga orang putraku agar membawa sekop datang kemari. Biarpun Lan Si Giyok mendengar teriakan tersebut, namun dia tidak menjawab sebab tubuhnya sudah memasuki hutan di sisi dusun sana. Oh licu yang berbaring di dalam pelukan Si Giyok mengucurkan air mata, tiada hentinya, dalam sekejap mata. Itulah dia merasa dirinya adalah manusia yang bernasib paling jelek di dunia ini. Ibu yang selama ini disayang dan dicintainya, ternyata tak lebih hanya musuh besar pembunuh ibu kandungnya ayah yang selama ini selalu memperhatikannya, tak lain cuma seorang pentolan pencoleng yang berhati kejam dan licik. Dan sekarang, baru saja bertemu kembali dengan enci kandungnya, tahu-tahu dia ditinggalkan seorang diri di dunia ini, bukankah kesemuanya itu sudah cukup membuktikan bahwa dia adalah manusia yang bernasib paling jelek di dunia ini? Dan detik ini, untuk pertama kalinya dia berbaring di dalam pelukan kekasih hatinya, namun wajahnya yang cantik justru telah bertambah tiga buah luka memanjang jiang berdarah. Enciknya yang selama ini merencanakan perkawinannya telah tewas, wajahnya yang selama ini dianggap cantik dan tak kalah dengan kecantikan Xiao Qian maupun Cai Soat, kini pun telah bertambah dengan tiga buah luka memanjang. Padahal dia sudah tahu dengan jelas biarpun dia sendiri sangat mencintai si Giyok namun si Giyok tak pernah mencintainya, apalagi berencana mengawininya dan hidup sampai tua nanti. Kesemuanya ini ditambah lagi dengan luka codelat di wajahnya, mungkin pemuda pujaan hatinya itu tak akan memandang sekejap lagi ke arahnya. Sementara dia masih melamun. Lan si Giyok telah melayang turun di dalam pagar rumah si naga sakti pembalik sungai. Baru saja si Giyok melayang turun, dia sudah menoleh ke kamar sebelah kiri dan kanan seraya berseru. Xiao Hiap bertiga, cepat ambil sekop dan berangkat ke barat laut dusun. Tio Loko sedang menantikan kedatangan kalian di tempat tersebut. Belum selesai ucapan tersebut diutarakan Tio Sam Keng yang gemuk seperti genjik telah melompat keluar dari kegelapan sambil berseru cemas. Apakah kami harus memendam mayat? Lan si Giyok tidak berhasrat untuk menjawab pertanyaan itu, dia segera menerobos masuk ke dalam kamar dan membaringkan tubuh Ohlicu di atas pembaringan, setelah itu tanyanya dengan penuh rasa khawatir. Encilan, bagaimana rasamu sekarang? Ohlicu menggelengkan kepalanya berulang kali, bisiknya dengan pedih. Sungguh takku sangka aku becuwilan ternyata bernasib begini buruk. Lalu dengan air metu bercucuran di tatapnya wajah si anak muda itu kemudian melanjutkan. Adik Giyok, walaupun aku berniat melayanimu sepanjang masa namun saat ini wajahku telah berubah menjadi begini rupa. Tampaknya apa yang menjadi harapanku tak pernah akan terkabulkan lagi. Lan si Giyok merasa keadaan Ohlicu betul-betul amat kasihan, keadaannya tidak jauh berbeda dengan nasib yang dialaminya, hal mana yang segera menimbulkan perasaan simpatik yang besar di hati kecilnya. Dari perkataan tersebut ia segera memahami maksud lain dari ucapan itu, maka ujarnya kemudian dengan lembut. Encilan, kita adalah orang yang senasib sependeritaan apa yang kau alami persis pula seperti apa yang ku alami. Belum habis perkataan itu diutarakan dari balik halaman telah melayang turun seseorang menyusul kemudian bayangan manusia itu berkelebat lewat tau-tau yang si Ancu telah melompat masuk ke dalam ruangan. Ohlicu segera melompat bangun dan duduk setelah melihat kehadiran perempuan itu, teriaknya mengenaskan. Oh oh oh, bibi apakah jenazah Enci Peng telah diangkut kemari? Hu Yong Sian Chu mengangguk berulang kali. Sudah dan sekarang Tio Long Hiong sedang menyiapkan peti mati di belakang kami putuskan besok akan mengirim orang untuk menyampaikan berita buruk ini kepada Pek Khao O Chai Chu. Sementara itu Lan Si Giyok telah menyulut sebuah lemtera, Hu Yong Sian Chu segera menerimanya dan didekatkan pada luka Ohlicu. Tapi setelah diperiksa sejenak segera serunya dengan perasaan lega. Masih untung yang terluka hanya di bawah rambut asal kau dapat menutupi bagian tersebut dengan rambut munis caya luka codel tersebut tak akan terlihat. Selesai berkata, berdasarkan petunjuk dari sinaga sakti pembalik sungai, dia berhasil menemukan sebuah botol putih kecil di dalam almari, mula-mula luka di sekitar wajah Ohlicu dibersihkan dulu dari noda darah, kemudian sekitar mulut luka ditabui dengan bubuk obat penghenti darah. Selang sejenak kemudian kedengaran suara langkah manusia yang ramai. Siaw Chian serta Chai Soat telah muncul pula, terakhir menyusul pula sinaga sakti pembalik sungai dan Siaw Ti Gou. Dengan simpatik yang besar serta perasaan penuh kekhawatiran semua orang turut memeriksa luka yang diderita Ohlicu sebaliknya Ohlicu hanya bisa mengucurkan air matanya. Nona B, kau tak usah bersedih hati lagi Oh Young Sian Choo segera menghibur. Malam ini, wajahmu tak sampai hancur terkena cengkeraman maut tadi, boleh dibilang hal tersebut merupakan keberuntungan di tengah ketidakberuntungan, apalagi bila terlalu sering menangis, air mati yang membasai luka akan menimbulkan keadaan yang kurang baik. Lan Si Giyok yang berada di sisinya segera turut pula menimbulkan. Sewaktu berada di Pek Kho Ocai tempoh hari, aku sendiri pun sudah pernah mengalami nasib tragis seperti ini itulah sebabnya tadi aku tergesa-gesa memperingatkan ncilan agar balik, tapi... Huyong Sian Choo menghela napas panjang, selanya, petpatah kuno bilang. Satu kali mengalami nasib sial. Selanjutnya akan lebih berpengalaman, di kemudian hari kalian mesti bersikap lebih berhati-hati lagi, banyaklah mendengarkan nasihat serta pengalaman dari orang lain. Ye A A, sungguh tidak kusangka kalau Oh Tin San suami istri ternyata merupakan manusia yang berhati kejam tak. Berperasaan, kata si naga sakti pembalik sungai pula padahal nona B sudah belasan tahun memanggil ibu kepadanya, tapi sampai detik-detik terakhir ya toh masih berusaha untuk merusak kehidupan nona B. Huyong Sian Choo kuatir ucapan tersebut kembali akan menimbulkan kesedihan di hati Oh Licu dengan cepat ia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, tanyanya. Tio Long Huyong, sejak kapan si Oh Tin San datang kemaritan datanya? Setelah mendapat kabar dari Toa Kang sejak itu aku bersama adik Soa dan Tigeo segera melakukan perundingan, kami simpulkan bahwa Oh Tin San bisa jadi akan datang mencari gara-gara ternyata dugaan kami memang benar tidak sampai kentongan kedua. Oh Tin San telah muncul di atas atap rumah dan menantang aku. Menanti aku dan adik Soa menyusul ke atas atap rumah, Oh Tin San telah berkelebat menuju ke arah barat laut, kami pun mengejar sampai di luar dusun, ternyata di situ telah menanti dua orang tosu serta seorang lelaki kekar. Oleh sebab Oh Tin San berteriak hendak menantangku untuk berduel, terpaksa akulah yang menerima serangannya itu sungguh tak disangka hanya dalam waktu satu tahun saja tenaga dalam yang dimiliki Oh Tin San telah peroleh kemajuan yang amat pesat dalam serangan yang pertama saja aku sudah kena dipukul mundur sejauh lima enam langkah. Waktu itu adik Soa dan Tigeo hadir semua diarna, aku menganggap tak bakal menderita kerugian karena itu sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadap mereka aku beranggapan bila ku kerahkan segenap kekuatan yang dimiliki untuk bertarung, niscaya pihak musuh akan kalah. Pada saat itulah aku mendengar suara pekihkan nyaring dari adik Si Giok, suara pekihkan tersebut membuat semangatku berkobar kembali, keberanianku semakin besar, aku tahu Oh Tin San pasti akan mampus, karena itu sekali lagi ku gunakan segenap kekuatan yang ku miliki untuk beradu kekuatan dengannya. Tapi akibat dari bentrokan kekerasan tersebut, ternyata aku kena dihajar sampai terduduk di atas tanah, bahkan sempat memuntahkan darah segar. Ketika berbicara sampai di situ, wajahnya berubah menjadi merah dadu, dia melirik sekejap ke arah Chai Soat dengan perasaan berterima kasih kemudian melanjutkan. Waktu itu, seandainya adik Soat tidak turun tangan secepatnya, mungkin aku telah dibinasakan oleh Oh Tin San. Huyong Sian Chu segera manggut-manggut, katanya kemudian. Selama setahun belakangan ini, tenaga dalam yang dimiliki Oh Tin San dan Semyok Ohwi memang telah peroleh kemajuan yang pesat ditinjau dari kemampuannya untuk menghajar Iga Kiri Gui Hujain dengan suatu gerakan tubuh yang aneh, bisa diketahui bahwa kemajuan yang dicapainya masih jauh melebih Oh Tin San. Teringat kembali kematian dari encinya, sekali lagi air matu jatuh bercucuran membasai wajah Ohli Chu. Lansi Giok yang teringat kebaikan Tok Nio Chu menghadiahkan kuda, menemani menyerbu sarang musuh dan lain-lainnya turut merasa sedih katanya. Gui Hujain adalah seorang yang periang dan pandai bergaul, lagi pula tindak tanduknya sangat mengagumkan orang budi kebaikannya menghadiahkan kuda kepadaku. Serta membantuku menyerang bukit lawan akan selalu kusimpan di dalam hati dan selamanya tak pernah akanku lupakan lagi. Melihat Ohli Chu masih juga menangis. Kembali Huyong Sian Chu menghibur. Nona Be tak usah bersedih hati lagi, jika air matamu masuk ke mulut luka, hal ini akan memengaruhi daya kerja obat luka tersebut. Teringat luka di atas wajahnya, Ohli Chu semakin sedih hingga matapun dia pun menangis lebih memilukan hati. Sebagai orang yang pintar, tentu saja Huyong Sian Chu sekalian mengerti apa yang menyebabkan perempuan tersebut menangis dengan begitu sedihnya. Xiao Qian dan Cai Soat terdorong oleh simpatik dan ibanya melihat penderitaan yang menimpa Ohli Chu, diam-diam bertekad di hati masing-masing untuk berusaha menjodohkan perempuan itu kepada adik Gioknya. Oleh sebab itu mereka berdua sering memperhatikan mimik mukalan si Giok, kebetulan sekali si anak muda itu sedang menunjukkan sikap khawatir dan menaruh perhatian terhadap Ohli Chu. Sementara Huyong Sian Chu sekalian masih menghibur Ohli Chu. Tioto Akeng bertiga telah pulang. Si naga sakti pembalik sungai segera keluar dari ruangan, tak lama kemudian ia muncul kembali sambil berkata, Ketiga orang anakku telah mengubur jenazah Ohlin San sekalian sedangkan jenazah Gui Hu Jain disimpan di ruang belakang, apakah Nonabe hendak? Tidak usah, Tukas Huyong Sian Chu cepat, dia khawatir kepedihan yang kelewat batas akan memengaruhi luka yang diderita Ohli Chu. Saat ini kondisi badan Nonabe masih lemah, dia tak perlu ke belakang lagi. Kemudian sambil menatap wajah Ohli Chu, dia menyambung. Bagaimana kalau kita minta kepada Tio Long Hiong agar segera mengirim orang untuk menyampaikan berita buruk ini kepada Gui Chai Chu di benteng Pek Kho O Chai? Sebenarnya Ohli Chu hendak pergi menengok wajah Uncu-nya untuk terakhir kali, tapi berhubung Huyong Sian Chu sudah berkata demikian, tentu saja ia merasa kurang leluasa untuk berbicara lain, ditambah pula mulut lukanya memang tidak dapat membiarkan ia menangis terus, akhirnya sambil mengangguk sahutnya. Segala sesuatunya terserah pada perintah Bibi. Dengan berhasilnya membunuh Ohlin San, berarti Lansi Giyok sudah melepaskan sebuah beban berat yaitu membalaskan dendam bagi kematian ayahnya, sekarang hanya tinggal satu masalah lagi yang harus dilaksanakan secepatnya yaitu membebaskan gurunya dari pulau Wansan. Namun, berhubung Ohli Chu masih terluka, maka dengan perasaan kuatir ujarnya. Sekarang Encilan sedang terluka, aku lihat jadwal perjalanan kita menuju ke pulau Wansan, harus diundurkan, hingga luka yang diderita Encilan sembuh kembali. Kenapa? Tanya Ohli Chu dengan perasaan terkejut, andai kata gara-gara aku sampai urusan terbengkalai, bukankah akulah penyebab dosa? Lagi pula mati hidupnya. Su Seng Chu Lo Chiampo sangat mempengaruhi kehidupan dalam dunia persilatan, kalian tak boleh sekali-kali sampai menunda jadwal keberangkatan, siapa tahu perbuatan kita membunuh Oh Tinsan suami istri barusan telah diketahui metu-metu musuh. Bila kabar tersebut sampai bocor, mungkin usaha kita untuk memanfaatkan kapal perang Wilimpeo akan menemui banyak kesulitan. Mendengar perkataan ini, semua orang segera manggut-manggut tanda setuju. Lan Si Giok yakin tiada orang sedang mengintip mereka dalam jarak radius 10 kaki, karenanya dia segera menghibur. Jangan khawatir, tak mungkin ada orang mencuri lihat perbuatan kita. Hu Yong Sian Chu sendiri pun khawatir bila jadwal keberangkatan harus dirubah kembali, sebelum si anak muda itu menyelesaikan kata-katanya, dia segera menimbrung, dari mana kau bisa memastikan bila tiada orang sedang mencuri lihat dirimu, ada kalanya bila pikiran seseorang lagi tak tenang, biar ada orang sudah dekat di depan mata pun belum tentu jejaknya akan ketahuan. Lan Si Giok dan Si Au Cian baru saja berbuat salah, betul ucapan dari Hu Yong Sian Chu tersebut tidak bermaksud apa-apa, namun diterima lain oleh Lan Si Giok berdua, kontan saja paras muka kedua orang itu berubah menjadi merah sampai di telinga. Tak kuasa lagi Si Au Cian menundukkan kepalanya rendah-rendah, sedangkan Lan Si Giok mengiakan berulang kali, cuma orang tak akan tahu mengapa paras muka kedua orang itu bisa memerah secara tiba-tiba. Hu, Yang Sian Chu, segera sadar kalau dia telah salah berbicara, buru-buru katanya lagi. Untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan, lebih baik kita kerjakan sesuai dengan rencana semula, aku lihat luka yang dinerita nona B tidak terlalu parah, dalam setengah bulan saja akan sembuh dengan sendirinya, lebih baik kita ajak serta nona B dalam perjalanan, dia toh masih bisa merawat lukanya di atas kapal. Tidak bibi, Lan Ji bertekad akan tetap tinggal di dalam benteng, tukasoh licu sebelum Hu, Yang Sian Chu menyelesaikan kata-katanya, saat itu benteng pasti kosong dan tiada orang yang mengurusi, untuk menjaga segala yang tak diinginkan, anak Lan tidak pantas jika turut serta. Hu, Yang Sian Chu merasa ucapan ini ada benarnya juga, karena masalah tiadanya seorang pemimpin dalam suatu benteng memang merupakan suatu masalah yang serius, untuk beberapa saat lamanya dia menjadi bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Sementara itu, langit sudah terang tanah. Agak gelisah si naga sakti pembalik sungai berseru, pergi atau tidak harus diputuskan secepatnya, karena selesai bersantap nanti kita masih harus mempersiapkan segala sesuatunya dalam operasi ini. Melihat semua orang dibikin susah oleh dirinya, Oh Licu semakin kukuh dengan pendiriannya semula, katanya. Bibi, dendam kesumat anak Lan sudah terbalas, Cici pun sudah mati, hanya rasa sedih dan duka di hatiku belum disembuhkan, anak Lan ingin memanfaatkan kesempatan yang ada untuk merawat luka hati di rumah saja, karena aku memang tidak berniat untuk ikut serta dalam perjalanan jauh itu. Melihat kebulatan tekat si nona tersebut, terpaksa Wuyong Sian Chukun manggut-manggut. Kalau memang demikian, selesai bersantap nanti kita segera berangkat ke benteng Wilim POO, Tio Long Hiong juga boleh ikut bersama. Kalau aku turut bersama menuju ke benteng Wilim POO, rasanya hal ini rada kurang leluasa sahut si naga sakti pembalik sungai agak ragu. Cepat atau lambat lo Eng Hiong toh pasti akan mengikuti kapal untuk berangkat ke Pulau Wansan, mumpung nona B masih terluka lebih baik kita berbuat. Dengan suara lirih dia pun membeber semua rencana yang telah disusunnya dengan rapi. Mendengar hal ini, semua perang segera menyatakan setuju sambil memuji tiada hentinya. Selesai sarapan, si naga sakti pembalik sungai segera menyerahkan beberapa tugas penting yang harus dikerjakan kepada Tio Toa Keng, sedang dia sendiri bersama Wuyong Sian Chukun sekalian berangkat menuju ke sisi telaga. Oh Lichu telah membungkus kepalanya dengan kain berwarna kuning, wajahnya nampak amat sedih, sedang air mata masih saja jatuh bercucuran, keadaannya sungguh mengenaskan sekali. Sejak Tok Nio Chu meninggal semalam dan Oh Lichu menderita luka, sikap lansi giyok terhadap Oh Lichu pun telah berubah sama sekali, baik di dalam pembicaraan maupun dalam tindakan, si anak muda itu selalu menunjukkan perhatian yang sangat besar. Biarpun Xiao Qian dan Cai Soat melihat kesemuanya itu dengan jelas, namun mereka pun berlagak seolah-olah sama sekali tidak melihatnya. Ketika beberapa orang itu tiba di tepi telaga, kapal kecil milik William P.O. telah lama menunggu. Kedua orang dayang itu pertama-tama naik ke daratan lebih dulu untuk memberi hormat kepada si giyok dan Oh Lichu, kemudian baru mempersiapkan kapalnya. Hu Yong Sian Chu dapat melihat perahu itu lebarnya 5 depa dengan panjang 1 kaki 2 depa, di samping kiri dan kanannya terdapat dayung sedangkan bagian belakangnya terdapat kemudi, memang bentuknya mirip dengan sebuah sampan pesiar. Dengan cepat beberapa orang itu naik ke atas sampan dan berangkat menuju ke tengah telaga. Kurang lebih setengah li kemudian sampan telah berada di tanggul sebelah selatan. Mungkin disebabkan gelombang yang besar dan sampan yang bergerak penuh goncangan, luka yang diderita Oh Lichu di atas wajahnya kembali pecah dan mengucurkan darah segar. Melihat hal itu, Hu Yong Sian Chu segera menitahkan kepada Oh Lichu agar membaringkan diri di dalam pelukannya, Oh Liu kembali menitikan air metu karena rasa haru. Kedua orang dayang yang menjumpai hal tersebut, dengan kaget segera berseru. Ah ah ah, mengapa dengan nona kami? Siauti Gou yang mendengar pertanyaan itu kontan saja mendengus dingin sambil menyaut. HMM, untung saja masih ada sinaga sakti pembalik sungai Tio Loko, coba kalau tidak, nona kalian sudah lama tewas. Paras muka kedua orang dayang itu berubah hebat lalu bersama lama menjerit kaget, dengan melototkan sepasang matanya lebar-lebar, mereka awasi wajah sinaga sakti pembalik sungai tanpa berkedip. Semula, semua orang menguatirkan kebodohan Siauti Gou dan kuatir cerwetnya membuat rencana mereka berantakan, karena itu semenjak berada di rumah mereka telah memperingatkannya berulang kali. Tapi sesudah mendengar, jawabannya sekarang yang sesuai dengan rencana, tanpa terasa semua orang pun tersenyum puas. Melihat tiada orang menegurnya, Siauti Gou merasa semakin bangga, ia lantas menuding ke arah sinaga sakti pembalik sungai, kemudian kepada kedua orang dayang yang masih berpandangan dengan terkejut, itu dia berkata lebih lanjut. Gara-gara hendak menolong nona kalian, Tio Longhiong telah menderita luka pula, coba kau lihat sorot matanya sayu tak bersinar, tubuhnya lemas tak bertenaga, tidak mirip naga sakti, sekarang justru menyerupai si harimau yang lagi sakit. Biarpun semua orang merasa, perkataan dari TGOU tersebut lucu dan menarik, namun tak seorang pun di antara mereka berani bersuara apalagi tertawa. Si Chai Soat khawatir TGOU banyak berbicara sehingga membuat rencana mereka terbengkalai, buru-buru dia membentak dengan mata melotot besar. TGOU, siapa sih yang suruh kau banyak bicara? Siauti GOU tidak takut tengkoh giyok namun justru paling takut dengan Enci Soat. Mendengar bentakan tersebut, kontan saja dia duduk kembali dengan mulut membungkam. Setelah mengetahui kalau nona mereka lagi menderita luka, kedua orang dayang itu tak berani menjalankan sampannya terlampau cepat lagi, hingga menjelang tengah hari, sampan tersebut baru memasuki padang ilalang. Setelah menembusi padang ilalang yang lebat, semua orang pun merasakan pandangan matanya menjadi terang. Dari kejauhan mereka telah menyaksikan berbagai panji kebesaran berkibar di atas benteng Wilim POO, kapal perang berderet sangat rapi, agaknya semua perahu tersebut sudah siap dipergunakan setiap waktu. Memandang kesemuanya ini, Huyong Sian Chu serta si naga sakti pembalik sungai mengangguk memuji, mereka merasa disiplin yang tetap tinggilah membuat kekuatan Wilim POO bukannya tidak melemah, justru kian tahun kian bertambah tangguh. Penjagaan di atas benteng dilakukan pula makin ketat, dari kejauhan sudah tampak tombak-tombak yang memancarkan sinar tajam ketika tertimpa cahaya. Pintu gerbang telah terpentang lebar, empat buah sampan kecil yang berwarna kuning, hijau, abu-abu dan hitam meluncur keluar menyambut kedatangan mereka, Komandan Chiang, Ong, Sin, dan Nyo O dengan pakaian yang rapi berdiri di ujung sampan tersebut. Melihat hal tersebut, Lansi Giyok segera bangkit berdiri dari sampannya. Tiba-tiba dari atas loteng benteng berkumandang suara terompet yang dibunyikan nyaring. Suasana di sekitar telaga seketika berubah menjadi hening dan tak kedengaran sedikit suara pun, segenap pengawal yang berderet di atas dinding benteng serentak mengangkat tombak mereka tinggi-tinggi. Memandang kesemuanya itu diam-diam Hu Yong Sian Chu dan si naga sakti pembalik sungai merasakan juga hatinya bergetar keras. Dalam pada itu, keempat sampan kecil yang ditumpangi keempat komandan tadi telah berhenti di sisi kiri dan kanan, dengan sikap yang sangat hormat keempat komandan itu berdiri di ujung sampan sambil menunggu kedatangan sampan yang ditumpangi Lansi Giyok. Akan tetapi sewaktu mereka jumpai si naga sakti pembalik sungai ternyata menumpang perahu bersama-sama Sao Pochu dan Nona mereka, kontan saja paras muka keempat orang itu berubah hebat. Bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang cukup berpengalaman, sekalipun merasa tidak mengerti, namun tak seorang pun yang berani bertanya, keempat orang itu tetap memberi hormat sambil serunya bersama-sama. Segenap kapal perang telah selesai mempersiapkan diri, hamba sekalian sudah lama menantikan kedatangan Sao Pochu serta Nona. Lansi Giyok segera balas memberi hormat, sahutnya sambil tersenyum. Kemarin malam berhubung Nona sudah menderita luka, maka sampan kami tak berani menempuh perjalanan terlalu cepat, itulah sebabnya kedatangan kami setengah jam lebih terlambat. Mendengar ucapan ini, diam-diam keempat komandan kapal perang itu merasa terkejut mereka segera berpaling. Benar juga, Nona mereka nampak duduk bercucuran air mata, kepalanya dibungkus, kain kuning yang telah dibasahi darah, matanya terpejam rapat dan bersandar di sisi seorang perempuan cantik. Menyaksikan kesemuanya itu, keempat komandan kapal perang, itu lama sama termangu saking kagetnya. Menyusul kemudian si Giyok berkata lebih jauh. Cepat, kalian berempat datang kemari untuk bertemu dengan Hau Yong Sian Chu Hon Liap serta si naga sakti pembalik sungai Tio Longhiong. Mengetahui kalau perempuan cantik pang berwajah anggun itu adalah Hau Yong Sian Chu, yang nama besarnya pernah menggetarkan kolong langit di masa lampau, kembali keempat komandan kapal perang itu tertegun, andai kata Sao Po Chu mereka tidak memperkenalkan secara langsung, niscaya mereka tak akan percaya. Sesudah berhasil mengendalikan diri, keempat orang itu sering tak memberi hormat seraya berseru. Menjumpai Hon Liap dan Tio Longhiong. Buru-buru Uyong Sian Chu dan si naga sakti pembalik sungai bangkit berdiri sembari balas memberi hormat. Dengan gaya seorang tuan rumah, kembalilan si Giyok berkata dengan lantang. Semalam, andai kata tiada Tio Longhiong yang datang membantu, hari ini kalian berempat tak mungkin akan bisa bersua lagi dengan Nona, namun akibat menyelamatkan jiwa Nona, Tio Longhiong sendiri pun telah menderita luka dalam. Keempat komandan itu segera berseru tertahan karena kaget, kemudian dengan pandangan berterima kasih mereka melirik sekejap ke arah si naga sakti pembalik sungai, terhadap kunjungannya ke Wilempeo pun mereka duga orang itu pastilah merupakan tamu agung yang diundang oleh saw pocu mereka. Sampai di situ, lan si Giyok segera mengulapkan tangannya kepada kedua orang gayang yang berada di buritan sampan, kapal pun dijalankan kembali memasuki pintu gerbang benteng diikuti keempat sampan yang ditumpangi keempat komandan kapal perang itu di belakangnya titik. Setelah memasuki pintu gerbang, kapal langsung dijalankan menuju ke ruang tamu telaga emas. Segenap dayang dan centeng telah siap di dalam ruangan itu, malah meja perjamuan dengan pelbagai hidangan yang lezat pun telah dipersiapkan. Huyong Sian Chu pun dipersilahkan menempati kursi utama disusul oleh si naga sakti pembalik sungai. Si Huyong Sian dan Chai Soat duduk di sisi meja sebelah kiri sedang Lan Si Giyok, Oh Lichu, dan keempat komandan duduk di sebelah kanan. Namun oleh karena si naga sakti pembalik sungai serta Oh Lichu tidak diperkenankan makan daging dan minum arak, hidangan lain segera dipersiapkan. Begitulah, selesai minum arak berapa cawan, Lan Si Giyok baru berkata kepada keempat komandan kapal itu. Apakah kalian berempat sudah tahu tentang berita kematian yang menimpa Lopo Chu serta Huyin? Keempat komandan tersebut mengira persoalan yang ditanyakan adalah berita yang dibawa pulang kedua orang dayang kemarin siang, maka serentak mereka menjawab. Menjawab pertanyaan Sao Po Chu, segenap anggota benteng telah mengetahui berita duka ini. Menyaksikan sikap keempat komandan itu tetap tenang saja tanpa sedikitpun perasaan sedih yang menyelimuti wajah mereka, diam-diam Huyong Sian Chu sekalian mengerutkan dahinya. Tanpa terasa si naga sakti pembalik sungai memandang sekejap ke arah Huyong Sian Chu, agaknya mereka berdua mempunyai pendapat yang sama, yaitu di hari-hari biasa Ohtin San tak pernah melakukan kebaikan terhadap anak buahnya, sehingga orang itu tidak meninggalkan kesan apa-apa bagi semua anggota benteng. Tahukah pula kalian berempat akan sebab-sebab kematian yang menimpa Kian Chiam Pua, Po Chu yang lampau kembalilan si Giyok? bertanya lebih jauh. Kali ini, keempat komandan tersebut sama-sama menunjukkan wajah sedih, serentak mereka menganggukan kepalanya walaupun mati mereka sempat melirik sekejap ke arah Ohlicu dengan perasaan was-was dan penuh kecurigaan. Dengan kening berkerut dan suara dalam lansi Giyok berkata lebih jauh. Setelah kepergian kita keluar lautan untuk menyelesaikan suatu masalah yang menyangkut keselamatan segenap umat persilatan di dunia ini, sebab-sebab kematian dari Kian Po Chu pun akan menjadi jelas, dihadapan segenap saudara-saudara anggota benteng, akan kuumumkan pula sebab-sebab kematian yang menimpa Tioi Kang serta Bechong Koan. Keempat komandan itu segera mengiakan berulang kali, di hati kecil mereka yakin Sao Po Chu telah berhasil menyelidiki rahasia yang menyelimuti peristiwa pembunuhan di masa lampau. Komandan Yoh dari pasukan Macan Kumbang Hitam segera bertanya dengan hormat. Sao Po Chu, tolong tanya musuh yang dijumpai semalam berasal dari golongan mana? Mereka adalah para murid tiga manusia aneh dari luar lautan jawab La Si Giok tanpa ragu. Paras muka keempat komandan kapal perang itu segera berubah hebat, serentak mereka menjerit tertahan karena kaget. Dengan suara hambar Hu Yong Sian Chu segera menambahkan. Itulah sebabnya si naga sakti pembalik sungai Tio Long Hiong baru menderita luka dalam. Sekali lagi keempat komandan kapal perang itu berseru tertahan, sorot meti mereka yang penuh diliputi perasaan kaget dan keheranan bersama-sama dialihkan ke wajah si naga sakti pembalik sungai. Naga sakti pembalik sungai segera mendehem pelan, kemudian katanya dengan memaksakan diri. Murid-murid dari tiga manusia aneh di luar lautan tersebut hampir semuanya berilmu tinggi dan bertenaga dalam sempurna, dengan kemampuan tenaga dalam ku sebesar puluhan tahun hasil latiham pun akhirnya kena dihajar juga sampai muntah darah. Waktu itu nona kami, selah komandan, ong dari pasukan harimau terbang. Ketika itu aku sudah terluka, jawab oh licu segera. Sedang saw pocu, kata komandan sin pula dari pasukan singa perkasa. Siaw tigeo yang selama ini membungkam tiba-tiba menimbrung dengan suara dalam. Saw pocu kalian telah pergi mengejar kedua orang tosu tua dan seorang lelaki kekari yang sedang melarikan diri. Diam-diam keempat komandan tersebut merasa terkejut, namun mereka pun agaknya kurang percaya, maka kembali tanyanya. Tosu tua dan lelaki kekar itu murid siapa? Si tosu tua tentu saja murid si tosu tua, sedang si lelaki kekar murid si mahluk tua. Belum selesai perkataan itu diutarakan, Cai Soat dan si Yaucian sudah tak mampu menahan rasa gelinya sehingga mereka tertawa cekikikan. Si Cai Soat menjelaskan kemudian sambil tertawa, yang dimaksudkan si tosu tua oleh adik geou tadi. Adalah si tsu cinjin, sedangkan yang dimaksudkan si mahluk tua adalah lem helo koai. Komandan Chiang dari pasukan naga perkasa amat tertarik dengan kepolosan Siaw tigeou, namun berhubung saw pocu mereka lupa memperkenalkan, maka sambil tersenyum dia bertanya. Saudara cilik adalah. Siaw tigeou segera memasang gaya, sahutnya dengan cepat, aku si ciu bernama tigeou, orang menyebutku si kepala orang hitam. Belum lagi perkataan tersebut selesai diucapkan, semua orang yang hadir di ruang tamu sudah tertawa tergelak, malahan para centeng dan dayang yang selama ini berdiri serius di samping pun tak bisa menahan rasa gelinya hingga turut tertawa tergelak. Setelah suara tertawa makin meredah, komandan Chiang dari pasukan naga perkasa baru bertanya lebih jauh, saw pocu, apakah kau telah berhasil menyusul ketiga orang tersebut? Lansi giok, tertawa hambar. Tentu saja aku tak akan membiarkan mereka kabur, kalau tidak bukankah hal tersebut justru akan mendatangkan bibit bencana di kemudian hari? Komandan Chiang dari pasukan macan kumbang segera berkerut kening, ia tampaknya masih tidak percaya. Jadi ketiga orang itu telah saw pocu bunuh tanyanya setengah tidak percaya. Berkilat sepasang metelansi giok, tegurnya dingin, apakah komandan Nyo'o tidak percaya? Komandan Nyo'o amat terkejut, buru-buru dia memberi hormat seraya menjawab. Hamba tidak berani. Lapor saw pocu, komandan Chiang dari pasukan naga sakti segera memberi penjelasan. Ilmu silat yang dimiliki ketiga manusia aneh dari luar samudera amat lihat, sudah banyak tahun mereka merajai luar lautan, bahkan para partai besar di daratan Tionggoan rata-rata mengalah tiga bagian kepada mereka. Malah aku dengar ketua Siow Limbey yang amat lihai pun masih belum mampu menandingi kehebatan ketiga manusia aneh tersebut, bisa dibayangkan murid mereka tentunya bukan manusia sembarangan, justru karena pendapat inilah komandan Nyo'o baru mengajukan pertanyaan tersebut. Komandan Nyo'o segera mengiakan berulang kali dengan suara hormat. Sesungguhnya Lansi Gyo'o hanya bertujuan menanamkan kewibawaan di antara mereka, jadi bukan sungguh-sungguh merasa tak puas, setelah mendengar penjelasan komandan Chiang itu, paras mukanya pun berubah menjadi lebih lembut, katanya kemudian sambil tertawa hambar. Biarpun kepandaian silat yang dimiliki ketiga manusia aneh dari luar samudera sangat hebat, namun murid-muridnya toh bukan manusia-manusia pilihan yang berbakat bagus. Ucapan Sao Po Chu memang benar keempat komandan itu segera mengiakan bersama. Tiba-tiba Ohli Chu merasakan hatinya tergerak, ia segera menimbrung dari samping. Sekarang Lopo Chu telah tewas, sedangkan Lansi O'hiap pun sudah menjadi majikan baru dari benteng Wilim P.O.O. Mengapa kalian berempat masih menyebutnya sebagai Sao Po Chu? Kejut dan girang segera menyelimuti wajah keempat komandan tersebut, serem tak mereka bangkit berdiri, lalu sambil mengangkat cawan serunya dengan gembira. Po Chu di atas, harap terimalah ucapan selamat dan hormat dari hamba sekalian. Sesungguhnya Lansi Giyok sama sekali tidak mengambil perhatian terhadap panggilan Po Chu ataupun Sao Po Chu terhadapnya, akan tetapi berhubung benteng Wilim P.O.O. mempunyai anggota yang banyak dengan kekuatan yang besar, lagi pula dia pun mempunyai rencana untuk mempergunakan kekuatan yang ada, maka setelah tertawa hambar dia turut mengangkat cawan serta meneguk habis isinya. Komandan Nyo dari pasukan Macan Kumbang adalah seorang manusia yang jujur dan polos, sambil menitahkan dayang untuk memenuhi cawan araknya, ia berseru kembali dengan gembira. Sekarang Sao Po Chu telah menjadi Po Chu, nona pun semestrinya sudah menjadi nyonya, hamba sekalian sudah sepantasnya bila menghormati pula hujan dengan secawan arak. Begitu perkataan tersebut diutarakan, paras muka si Chai Soa dan Chiu Xiao Qian segera berubah hebat, sebaliknya si naga sakti pembalik sungai dan Xiao Ti Geo dibuat tertegun. Berbeda sekali dengan Hou Yong Sian Chu yang mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, ia sama sekali tidak terpengaruh oleh kejadian ini, di samping itu dia pun menganggap persoalan ini cepat atau lambat tentu akan terjadi pula, bagaimanakah akibatnya nanti siapakah yang dapat menduga sebelumnya? Tampaknya sikap dari Lansi Giyok benar-benar telah berubah, bukan saja ia tidak menegur akan perkataan komandan Yoyo yang lancang itu, malah dengan senyum di kulum dan pandangan yang lembut dia menengok ke wajah Hou Lichu. Berbeda dengan yang lain, Hou Lichu justru malahan menangis terseduh-seduh. Tentu saja keempat komandan itu jadi tertegun, sedangkan orang lain melongo dibikinnya. Dengan cepat Hou Yong Sian Chu merasakan hal-hal yang tak beres dalam persoalan ini, dia menduga gadis itu tentu beranggapan bahwa kenyataan tak mungkin bakal terwujud. Karenanya dengan suara gembira ia segera menjelaskan. Perkawinan ini telah diumumkan oleh Po Chu di hadapan. Umum, dengan disinggungnya kembali urusan perkawinan. Tersebut oleh komandan Yoyo, tentu saja Nona Oh jadi teringat kembali dengan Oh Po Chu dan Hujin yang telah tewas. Dengan penjelasan tersebut, keempat komandan itu mengira memang begitu, karenanya mereka memandang sekejap ke arah Oh Lichu dengan pandangan minta maaf, sementara cawan arak yang sudah diangkat pun tanpa terasa diturunkan kembali. Suasana perjamuan yang semula dicekam rasa tegang lalu berubah menjadi gembira kini berubah pula menjadi murung dan sedih. Oh Lichu segera menyadari bahwa perjamuan itu berubah menjadi murung dan sedih gara-gara dirinya, di hati kecilnya gadis itu segera mengambil keputusan untuk membangkitkan kembali suasana gembira seperti tadi, maka kepada komandan Chiang dari pasukan naga perkasa ia bertanya, di dalam gudang kita sekarang masih terdapat beberapa banyak uang perak. Komandan Chiang tidak mengetahui apa maksud dari pertanyaan tersebut, namun berhubung ditanya maka dia pun menjawab. Hamba sendiri pun kurang jelas tentang jumlah yang persis, Namun menurut laporan kemarin, persediaan uang kita masih ada 14.7 ribuan tahil lebih. Diam-diam Hu Yong Sian Chu sekalian merasa terkejut oleh jumlah harta yang begitu besar, mereka semua tidak menyangka kalau Wilin Peo memiliki kekayaan yang begitu besar. Memandang ke arah Lansi Giyok, dengan nada mohon persetujuannya Ohlicu berkata lagi, Adik Giyok, setelah kau memegang kekuasaan sebagai pocu, perlukah kau memberi sedikit tanda kenangan kepada segenap anggota benteng kita? Tentu saja jawab Lansi Giyok tanpa ragu-ragu, segala sesuatunya terserah pada kemauan Chi Chi, sedang segenap harta kekayaan di dalam benteng pun selanjutnya Chi Chiang pegang. Tanda petik. Ohlicu tertawa hambar, tampaknya ia tidak tertarik akan hal tersebut, kepada keempat komandan kapal perang, katanya kemudian. Untuk merayakan kejayaan benteng kita yang berhasil mengangkat seorang pocu baru, harap kalian menghadiahkan dua tahil perak kepada setiap anggota benteng biasa, empat tahil untuk kepala regu, sepuluh tahil untuk kapten kapal dan dua puluh tahil untuk komandan, agar setiap anggota benteng bisa turut bergembira atas peristiwa besar ini. Keempat, komandan kapal perang itu kontan saja merasakan semangatnya bangkit kembali, sedang para centeng dan dayang yang berada di sekitar sana pun turut bergembira ria. Cepat-cepat komandan Chiang dari pasukan naga perkasa meninggalkan ruangan dan menyampaikan pesan kepada seorang kepala regu yang bertugas di luar ruang tamu, dengan gembira kepala regu tersebut mengiakan lalu berlarian meninggalkan tempat semula. Hanya di dalam waktu singkat, berita gembira itu sudah diketahui oleh setiap anggota benteng, tidak heran kalau suasana gembira ria meliputi wajah setiap orang. Hu Yong Sian Chu sekalian segera merasa bahwa tindakan ini pasti akan membangkitkan kembali semangat para anggota benteng, yang hendak berlayar jauh, tanpa terasa mereka memandang ke arah Ohli Chu dengan perasaan kagum dan memuji. Keempat komandan kapal perang itu paling gembira, kembali mereka menghormati Lan Si Giok dengan tiga cawan arak. Biarpun Lan Si Giok telah berhasil membalas dendam bagi kematian ayahnya, namun teringat, akan gurunya yang terkurung di luar lautan, sikapnya tak jauh berbeda dengan Ohli Chu, dalam kemurungan dan kemas bulan itu, pemuda tersebut mulai dipengaruhi oleh air kata-kata. Tapi suasana di dalam perjamuam pun berkembang semakin gembira dan riang. Tapi berhubung si naga sakti pembalik sungai dan Ohli Chu tak dapat minum arak, tidak sampai satu jam kemudian perjamuan telah berakhir. Ketika semua orang keluar dari ruang tamu telaga emas, serombongan dayang pribadi Ohli Chu telah menanti di tepi tanggul dengan perahu naga emas. Mereka pun menumpang perahu naga emas berangkat menuju ke gedung kediaman Ohli Chu. Si naga sakti pembalik sungai dan Xiao Ti Geo menginap di gedung tamu agung, sebaliknya Hu Yong Sian Chu dan Lan Si Giok berlima menuju ke gedung bagian belakang. Sepanjang jalan menuju ke gedung kediaman Ohli Chu, Hu Yong Sian Chu hanya duduk di kursi kebesaran sambil melamun, tampaknya ada persoalan yang sedang dipikirkan olehnya, sedang Xiao Cian serta Cai Soat celingukan ke sana kemari dengan riang gembira. Lan Si Giok yang dipengaruhi arak duduk setengah mabuk, tapi dia masih saja memperhatikan Ohli Chu dengan penuh perhatian. Tiba di depan gedung kediaman Ohli Chu, Hu Yong Sian Chu bersama Lan Si Giok dan Ohli Chu turun dari perahu, sedangkan Si Cai Soat dan Xiao Cian minta kepada para dayang untuk mendayung perahu, tersebut mengelilingi seluruh benteng. Hu Yong Sian Chu diiringi para dayang kembali ke kamar utama untuk beristirahat, Ohli Chu kembali ke kamar sendiri sedang Lan Si Giok kembali ke kamarnya di samping kamar tidur tersebut. Setibanya di dalam kamar, Lan Si Giok segera mengulapkan tangannya mengundurkan semua dayang, lalu setelah menghabiskan secawan air teh kental dia menuju ke kamar tidur Ohli Chu. Memasuki pintu penghubung kamar mereka, ditemukan Ohli Chu sedang bersandar seorang diri di atas pembaringan sambil mengucurkan air mata. Tak kala Ohli Chu melihat Lan Si Giok muncul di kamarnya, dengan perasaan terkejut ia segera melompat bangun. Lan Si Giok mengawasi gadis itu dengan lembut, kemudian setelah memeriksa sekejap luka di wajah nona tersebut, dia berbisik lembut, encilan. Dengan perasaan agak kaget Ohli Chu mengiakan, lalu dengan wajah tersipu-sipu bercampur tegang ia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Semakin ketakutan Ohli Chu oleh sikap lembut Lan Si Giok, pemuda itu merasa makin iba menyaksikan keadaan gadis tersebut dari sakunya. Dia segera mengeluarkan botol porselen kecil bekas lengsi Giok Ji itu dan membuka penutupnya bau harum semerbak. Lansi Giok segera menyebar ke seluruh ruangan. Katanya setelah itu dengan lembut. Aku percaya di dalam botol ini masih tersisa setetes cairan lengsi Giok Ji. Hei, benarkah itu adik Giok? Tanya Ohli Chu tergagap sambil mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Lansi Giok dengan terkejut. Lansi Giok menuangkan sedikit air panas ke dalam botol tadi, kemudian setelah dikocok sebentar, ujarnya. Masih adakah cairan Giok Ji dalam botol tersebut? Siaw te kurang tahu, namun aku rasa asalkan masih terendus bau harum dari botol itu maka hal ini pasti akan sangat bermanfaat bagi keadaan luka yang kau derita itu. Sambil berkata, ia serahkan botol porselen kecil yang telah dikocok isinya itu ke tangan Ohli Chu. Perhatian yang begitu besar dari Seng Pemuda, segera membuat Ohli Chu mengucurkan air matu karena terharu, tanpa terasa ia berbisik lirih. Adik Giok. Belum selesai dia berkata, suaranya sudah sesenggutkan, ia segera menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan dan tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya. Dengan wajah penuh perhatian Lin Si Giok tersenyum, katanya lembut. Encilan, minumlah, meskipun di dalam botol itu sudah tidak berisikan lengsek Giok Ji lagi, paling tidak dalam botol itu masih tetap tersisa setengah tetes. Sekali lagi dia menyodorkan botol porselen kecil itu ke tangan Ohli Chu, dengan pandangan penuh berterima kasih Ohli Chu memandang sekejap ke arah Lansi Giok kemudian baru menyambut botol itu hatinya terasa manis bercampur hangat, sedang sekilas sinar terang pun kembali memancar keluar dari wajahnya. Ketika ia merasa botol kecil itu sangat berat dan bau harumnya amat tebal, tanpa terasa tanyanya kembali sambil tersenyum. Adik Giok, apakah semua isi botol ini harus ditegu habis? Memandang senyuman yang menghiasi wajah gadis tersebut, tiba-tiba sajalan si Giok merasa paras muka nona itu terasa bertambah cantik, bahkan jauh lebih menarik daripada apa yang terlihat sebelumnya. Terutama sekali dari sikap Ohli Chu berbicara dan bertindak yang lebih banyak memancarkan kelembutan sekarang, kesemuanya ini menambah daya tarik serta kegenitan nona tersebut. Menyaksikan seng pemuda itu cuma tersenyum tanpa menjawab bahkan mengawasi terus wajahnya dengan termangu-mangu kontan saja merah padam selembar wajah Ohli Chu dijawilnya pemuda itu pelan kemudian menegur pura-pura marah. Hei bagaimana sih kamu ini? Lansi Giok segera tersadar kembali dari lamunannya, lupa apa yang ditanyakan oleh Ohli Chu tadi, buru-buru sahutnya. Bagus sekali, bagus sekali. Tak heran kalau Ohli Chu segera tertawa cekikikan oleh hulah pemuda tersebut, tegurnya sambil tersenyum. Apanya sih yang bagus sekali? Aku kan bertanya kepadamu apakah isi botol ini mesti kuminum semua? Seriaya berkata dia mengangkat botol kecil itu kehadapan seng pemuda dan digoyang kabur ulang kali, bau harum semerbak kembali tersiar ke seluruh ruangan. Merah padam selembar wajah Lansi Giok sambil tertawa kembali dia mengangguk. Tentu saja, tentu saja, sahutnya cepat.